Halo sahabat anggrek dimanapun kalian berada apa kabar kali ini di bulan September masih sama di bulan September saya cukup senang ya karena banyak sekali anggrek-anggrek saya akhirnya berbunga kembali nah pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan salah satu koleksi anggrek saya yaitu selucin speciosum nah anggrek ini cukup unik ya satu keluarga dari selucin pandurata saudaranya yang mungkin lebih tenar kalau speciosum ini anggreknya memiliki bolak-bolak seperti ini kemudian kalau berbunga satu ruas gantian biasanya berdasarkan pengalaman saya kan kebetulan anggrek ini sudah berkali-kali berbunga dan biasanya satu ruas memang ada beberapa bunga salah satu contohnya yang sedang kita lihat ini yang ini calon bunga cuman karena ini duluan ini biasanya nanti setelah ini layu baru nanti ini menjadi bunga kembang seperti itu dari karakteristiknya bentuknya seperti ini bentuknya bentuknya bunganya lebar besar kemudian kemudian umumnya agak kuning pucat seperti itu kemudian memiliki lidah kecoklatan dan ada bulunya sedikit kalau dari anggrek ini tidak mengeluarkan haroma wangi jadi mungkin bisa dikatakan dari bentuknya saja yang indah seperti ini anggrek ini sendiri tersebar luas di Malaysia Jawa Kalimantan bahkan Nusa Tenggara berdasarkan literatur yang saya baca jadi cukup bisa beradaptasi di dataran rendah ataupun tinggi jadi teman-teman yang ingin merawat anggrek ini di perkotaan sangat cocok sekali namun bagi saya pengalamannya tidak meletakkan anggrek solution ini di full sun atau sinar material langsung tapi dalam naungan baik itu di teras maupun juga di kalau ada paranet boleh di bawah paranet seperti itu baik demikian dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat sampai jumpa